Intro Komplotan pencurian telepon seluler di Madura, Jawa Timur Sukses di Bekuk Dalam aksinya mereka melibatkan bocah Agar tak dicurigai oleh warga Iya, komplotan pencuri telepon seluler Akhirnya sukses di Bekuk Polisi Berkat rekaman kamera CCTV Wajah kedua orang ini sengaja di blur Karena hubungan mereka adalah bapak dan anak kandung Masing-masing berinisial nama A dan S Sedangkan pria bertopi itu namanya Yusuf, teman si A Pelaku A mengajak pergi puterannya yang masih berusia 7 tahun itu Dengan naik sepeda motor Boncing 3 Menuju kontor telepon seluler di daerah bangkalan Untuk mencuri Pelaku A memang sengaja memakaikan kopiah ke S Anaknya yang masih bocah tersebut Agar tidak menimbulkan kecurigaan dari calon korban dan masyarakat sekitar Terlihat A masuk ke dalam kontor Untuk berpura-pura membeli telepon seluler Lalu Yusuf dengan posisi tangan di belakang pinggangnya Memberikan kode kepada S untuk beraksi Melihat kode tersebut S bergerak cepat mengambil telepon seluler Dari dalam bagasi motor Dan menyembunyikan di balik bajunya Setelah itu dia masuk ke dalam kontor untuk memberi kode kepada kedua pelaku yang berada di situ Bahwa HP telah dicurinya Kemudian mereka kabur melarikan diri dengan motor itu Hasil penjualan barang curian dibagi rata Akibat aksi mencurinya yang terkam kamera CCTV tersebut Mereka harus menjalani pembuatan berita acara pemeriksaan atau BAP di kantor polisi Aduh Pak, Pak, kenapa sih ngajarin anaknya yang mencuri? Mending Bapak tobat dan mengajak ke masjid untuk beribadah Orang tuanya kan bisa dapat pahala Demikian laporan Dimas Farid dari Madura, Jawa Timur Terima kasih telah menonton